Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah memecat kompol baikuni yang merupakan tersangka kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Rofriatsa Yosua Utabarat. Pemecatan kompol baikuni dilakukan berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang diketahui oleh Pak Dajumat 2 September 2022. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota kepolisian kata di Kepala Divisi Humas Polri IJD di Prasdio di Babes Polri Jakarta Jumat 2 September 2022. Dalam sidang KKEP, baikuni juga ditetapkan melakukan perbuatan tercelah dan diberikan sanksi pendapatan khusus selama 23 hari. Dikutip dari kopas.com grup surya online, hasil sidang diputuskan secara kolektif kolegial oleh para pemimpin dan anggota sidang. Sidang Etik itu berlangsung selama 12 jam, mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 4 saksi. Nisi Elisabeth, kepolisian negara Indonesia, Polri, memecat anggotanya. Yakni kompol baikuni Wipowo karena terlibat kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi pengusutan perkara Brigadir J atau Rofriatsa Yosua Utabarat. Terima kasih telah menonton!